Baik, untuk perkuliahan hidroponik, kita ada empat tim dosen, saya sendiri. Kemudian ada Ibu Prof. Nurpilihan Bafdal. Kemudian ada Pak Boimaklin dan Pak Haristia Amaru. Jadi ada empat tim teaching di dalam perkuliahan nantinya. Untuk ke depan perkuliahan, kelihatannya kita tidak menggunakan Google Meet karena ada peserta dari PMMDP sehingga tidak bisa. Sebentar, seharusnya bisa ya. Tetap bisa menggunakan Google Meet, tidak menggunakan Zoom. Karena biasanya kita menggunakan Google Meet terus terang untuk perkuliahan. Biasanya platform yang kita pakai adalah Google Meet. Namun untuk peserta dari PMMDiqti, karena akun emailnya itu bukan akun email unpad, sehingga harus ada approval dulu pada saat mau mengakses Google Meet. Nah, untuk peserta yang lain diharapkan untuk mengakses Google Meet menggunakan akun email unpad. Sehingga Anda bisa langsung masuk ke dalam meeting room tanpa memerlukan approval. Kalau misalnya itu terkendala, maka saya akan mengalihkan pertemuan menggunakan Zoom Meeting. Jadi ada alternatif yang kedua, kita menggunakan Zoom Meeting. Namun begitu, sebenarnya prefer kami di kampus, di unpad, itu kita lebih menggunakan ke Google Meet platform. Google Meet Zoom Meeting itu hanya untuk backup-nya saja. Itu untuk perkuliahan sendiri, saya coba share screen. Oh, maaf, maaf, ini sedang slow respon. Oke. Apa bisa muncul raparannya? Bisa, Bu. Saya coba slide show-kan dulu ya. Nah, sini agak, tromba. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar ya, ini nggak tahu kenapa. Bagaimana Anda pilih ya untuk mata kuliah kita selama satu semester ke depan adalah terkait mata kuliah teknik hidroponik dan vertigasi. Untuk itu, selama 16 pertemuan ke depan, kita akan belajar mengenai apa sih hidroponik, kemudian apa itu vertigasi, dan kemudian karena kita dari program studi teknik pertanian, maka akan ada muatan engineering atau keteknikan dalam perkuliahan ini. Terkait capaian pembelajaran mata kuliah teknik hidroponik dan vertigasi sendiri, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan nanti mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep tentang hidroponik, greenhouse, dan juga industri tanaman, serta memahami perkembangan dan menjelaskan teknologi hidroponik dan vertigasi. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan dan memilih media tanam yang sesuai untuk sistem hidroponik, kemudian mampu menyiapkan larutan nutrisi untuk budidaya tanaman secara hidroponik, memahami fungsi greenhouse sebagai bangunan perlindungan tanaman, dan yang terakhir adalah mampu merancang teknik vertigasi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan tanaman, serta mampu memahami pengaruh parameter lingkungan dan pengendaliannya. Untuk perkuliahan sendiri, biasanya kita ada perkuliahan, selain perkuliahan tatap muka juga ada praktikum sebenarnya, namun untuk pada masa pandemi ini praktikum dilaksanakan secara daring, jadi nanti Anda akan diberikan satu proyek untuk dilakukan di rumah, dan dilakukan presentasi terkait proyek yang dilakukan selama di rumah. Komponen penilaiannya sendiri terdiri dari tugas 10%, kemudian presentasi proyek 15%, UTS 25%, UAS 25%, dan juga praktikum atau proyek sebesar 25% untuk komponen penilaiannya. Untuk evaluasinya sendiri atau asesmennya kita menggunakan PAP 4 untuk huruf mutunya ada 5 huruf mutu, A, B, C, D, E, dengan rentang nilai jika lebih dari atau sama dengan 80 maka Anda berhak mendapatkan nilai A. Oleh karena itu saya harap dari perkuliahan ini mahasiswa diharapkan setidaknya dapat mencapai target nilai A atau minimalnya nilai B. Saya harap kalau dari pengalaman-pengalaman angkatan sebelumnya, sebenarnya untuk pencapaian nilai ini tidak terlalu sulit selama Anda mengikuti gugas ataupun proyek atau praktikum yang dilakukan. Dan juga terkait kehadiran juga sama, kehadiran kita minimalnya adalah 80%. Karena kalau kehadiran Anda kurang dari 80%, peraturan di kami Anda tidak dapat mengikuti UAS-nya. Jadi untuk kehadiran yang kurang dari 80% maka tidak berhak mengikuti UAS. Walaupun Anda mengikuti proses perjiannya, tapi nilai UAS-nya akan mendapatkan nilai 0. Jadi tolong berhati-hati di dalam mengisi presensi, baik itu di sepada dikti ataupun di studentnya, di akun student masing-masing. Tolong jangan lupa setelah perkuliahan untuk segera melakukan presensi. Untuk absensi sendiri akan dibuka mulai dari jam perkuliahan yang mulai. Jadi kita mulai jam setengah empat sampai dengan, di sepada dikti itu saya setting sampai dengan jam delapan malam. Jadi silakan Anda masih bisa mengikuti presensi sampai dengan waktu tersebut. Kalau Anda tidak mengakses pada dikti pada waktu yang ditentukan, maka otomatis presensinya akan nol atau akan menjadi merah nanti. Kemudian terkait hidroponik sendiri, saya ingin tahu dari pemahaman rekan-rekan mahasiswa di sini, apa sih sebenarnya hidroponik itu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Apa itu hidroponik? Saya mungkin, Bu. Boleh, Bangga. Jadi, menurut pendapat saya itu hidroponik yaitu sistem budidaya menggunakan air yang mengandung nutrisi dan mineral tanpa tanah. Mungkin itu, Bu. Jadi, budidaya menggunakan air tanpa mineral dari tanah. Itu terkait pengertian sendiri. Sudah betul tadi. Jadi, pada prinsipnya, yang disebut dengan hidroponik itu adalah proses budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanaman. Jadi, kuncinya itu adalah tanpa menggunakan tanah sebagai media tanaman. Ada pun dari pengertiannya sendiri, atau dari definisinya, hidroponik itu berasal dari dua suku kata, hidro dan ponos, artinya hidro itu air dan ponos itu kerja. Sehingga diartikan bahwa hidroponik itu merupakan pengerjaan atau pengelolaan air sebagai media tumbuh tanaman dan tempat mengambil unsur hara yang diperlukan pada budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanaman. Sehingga pada saat Anda menerapkan sistem budidaya hidroponik ini, kalau misalnya Anda menggunakan tanah, baik itu humus misalnya atau tanah lembang, barangkali sering disebut sebagai tanah lembang, kalau di Jawa Barat, maka itu tidak bisa disebut sebagai hidroponik. Kenapa? Karena hidroponik itu diartikan sebagai sistem budidaya tanpa tanah. Atau di perkembangan keilman terkini, sistem hidroponik itu juga didefinisikan atau disebut sebagai silus kajar atau sistem budidaya tanpa tanah. Kalau kita lihat, tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik itu tetap dapat tumbuh dengan baik, kuncinya jika daerah perakarannya itu memperoleh cukup udara, air, dan juga unsur hara untuk daerah perakarannya. Nah untuk tanamannya sendiri, dia akan tumbuh dengan baik jika dia memperoleh cukup cahaya. Dan pemberian nutrisi atau unsur hara dalam proses budidaya hidroponik itu merupakan satu faktor yang paling menentukan sebenarnya. Kenapa? Karena pada dasarnya bedanya hidroponik dengan budidaya tanaman biasa yang menggunakan tanah, maka tanaman itu menjerap nutrisi itu berasal, nutrisi yang diserap oleh tanaman itu berasal dari mineral yang tersedia di tanah. Nah kalau budidaya hidroponik karena tidak menggunakan tanah, maka nutrisinya itu dia berasal dari unsur hara yang kita berikan. Kita atur sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Nah untuk nutrisinya tadi, dia harus dalam bentuk larutan ya, diberikan dalam bentuk larutan biasanya untuk sistem hidroponik dan diberikan secara tepat baik itu jumlah komposisi ion ataupun temperaturnya. Dan untuk kekinian, untuk syarat yang lain untuk budidaya hidroponik itu juga sama. Dia harus tepat kondisi yang lainnya. Untuk bisa tepat nutrisinya tersedia bagi tanaman, maka kita juga harus memperhatikan faktor lingkungan atau faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Atau yang mempengaruhi si unsur hara itu dapat diserap oleh tanaman. Ada yang disebut dengan nilai ACIDT atau keasaman, derajat keasaman atau nilai PH-nya. Juga nilai electric conductivity-nya sebenarnya. Nah dari nilai PH dan electric conductivity itu dia menentukan seberapa banyak nutrisi itu tersedia atau dapat diserap oleh tanaman. Jadi jangan salah ya, meskipun kita memberikan pupuk dalam jumlah yang cukup atau sesuai takaran, kalau PH-nya nggak sesuai, maka si nutrisi itu pada dasarnya dia tidak siap terserap oleh tanaman. Atau tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena itu, selain tepat jumlah komposisi dan temperaturnya tadi, kita juga harus memperhitungkan kondisi derajat keasaman pada media perakaran tadi. Itu terkait hidroponik. Dan kalau vertigasi sendiri, sebagaimana namanya vertigasi itu berasal dari fertilizer dan irrigation atau merupakan sistem pemberian pupuk atau nutrisi tanaman yang diberikan bersamaan dengan sistem pemberian air irigasi. Nah pada sistem hidroponik itu biasanya menggunakan tadi, pemberian nutrisi itu diberikan bersamaan dengan pemberian atau penyediaan air untuk tanaman. Kalau misalnya kita lihat sistem-sistem hidroponik yang ada, ini ada beberapa gambaran berkait hidroponik. Ada yang di dalam ruangan, ada juga yang di luar ruangan. Jadi tergantung ya. Apakah boleh kita menanam di luar ruangan? Misalnya boleh saja. Kenapa? Karena kuncinya selama dia tidak menggunakan media tanah, maka itu bisa disebut sebagai hidroponik. Atau misalnya pertanyaan yang lain, apakah boleh menggunakan media selain tanah? Misalnya media padat lain selain tanah? Boleh. Kuncinya adalah tadi, tanpa tanahnya. Jadi Anda boleh menggunakan media padat, apapun jenisnya, yang pasti tidak menggunakan tanah. Atau bisa juga menggunakan air saja, misalnya. Oh tanpa media padat, misalnya menggunakan kultur air saja, itu juga boleh. Ini sebagaimana dapat dilihat di contoh, ini di tiga gambar yang lain, ini yang sayuran daun. Ini merupakan sistem hidroponik yang menggunakan air sebagai kultur media. Atau menggunakan kultur air disebutnya. Kemudian yang di sebelah kiri bawah, ini merupakan contoh sistem hidroponik yang menggunakan kultur substrat. Atau menggunakan media tanam lain yang digunakan sebagai tempat tumbuh tanaman itu. Dan ini contoh yang lain, ini masih menggunakan kultur air. Ada berbagai macam model atau sistem yang nanti kita akan pelajari. Kira-kira ada yang tahu, ini yang sebelah kiri kanan, sebelah kiri atas, ini metode apa ini? Yang bagian atas. Yang kiri, Bu, saya rasa hidroponik, kalau yang sebelah kanan itu akuaponik. Sebelah kanan akuaponik. Kalau yang bawah? Yang bawah itu ada kayak akuaponik mungkin. Ada lagi yang bisa menjawab yang lain? Coba, yang bagian atas ini sistem apa kira-kira? Hidroponik apa? DFT bukan, Bu. DFT bukan, Bu. DFT ya. DFT itu apa kepanjangan ini? Deep flow teknik. Deep flow teknik. Jadi ada beberapa metode, meskipun tadi jawabannya masih kurang tepat ya. Yang bagian atas ini adalah sistem NFT namanya. NFT itu adalah sistem nutrient film teknik. Kenapa disebut nutrient film? Film itu kan dia tipis, ya lapisannya. Karena sistem ini merupakan sistem budidaya hidroponik dengan menggunakan lapisan nutrisi yang sangat tipis. Jadi syaratnya, kalau disebut NFT, kalau dia tinggi larutan nutrisi itu maksimal di sekitar 5 mili. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, maka ini tidak bisa disebut sebagai NFT. Karena kalau di NFT itu mengsaratkan atau dia bisa disebut sebagai NFT kalau tinggi lapisan nutrisinya itu dia sangat tipis atau kurang dari, atau maksimalnya di 5 mili. Nah, yang bagian bawah ini ada dua sistem. Yang bagian kiri bawah ini sebenarnya dia DFT ya tadi. Sistem deep flow teknik. Atau ada juga yang menyebutkan kalau yang sistem seperti ini sebagai sistem rakit apung atau floating right. Pada dasarnya antara sistem DFT dengan sistem rakit apung itu bisa hampir sama ya. Jadi, apa namanya, sama-sama menggunakan air dengan nutrisi, dengan larutan nutrisi, dengan ketinggian di atas, sekitar di atas 6 cm. Minimalnya di 6 cm-an, bahkan ada yang lebih dari 20-30 cm. Dan juga kalau yang di kanan bawah ini adalah sistem aeroponik. Jadi, aeroponik ini berbeda dengan sistem yang lain. Dia masih menggunakan kultur air, namun bagaimana namanya ya. Jadi, kalau aero, maka dia tidak disebut sebagai air lagi, tapi sebagai uap atau gas sebenarnya dikategorikannya. Jadi, disyaratkan pada sistem aeroponik itu ada ukuran putiran air tertentu yang dipersyaratkan. Kalau misalnya kategorinya dia hanya spray, maka dia belum bisa dikategorikan sebagai aeroponik sebenarnya. Kalau aeroponik, bagaimana namanya, dia berarti ukurannya di aerosol atau mis. Jadi, dalam bentuk dikabutkan. Jadi, ukuran putiran air yang disemprotkan ke daerah perakaran itu sangat kecil. Atau bisa disebut dengan mis tadi, atau kabut tadi. Kemudian, ini contoh yang lain. Menggunakan substrat, metode sistem hidroponik menggunakan substrat. Medianya bisa macam-macam. Bisa menggunakan hidroton, bisa menggunakan kokopit, atau menggunakan arang sekam yang paling banyak. Atau juga bisa menggunakan rockwool. Ada juga yang menggunakan rockwool. Ada juga banyak bahan lain yang bisa digunakan sebagai media tanam sebenarnya. Kuncinya cuma satu. Tidak boleh menggunakan tanam. Jadi, apapun medianya, selama Anda tidak menggunakan tanam, maka kita bisa disebut mengembangkan sistem budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Itu ininya, salah satu gambarannya. Ini contoh yang lain. Sistem NFT untuk budidaya sayuran. Dan ini sistem rakit apung. Floating back. Untuk budidaya. Kalau ini ketinggian airnya cukup, ketinggian larutan nutrisinya itu cukup tinggi. Lebih dari 6 cm biasanya. Ini yang sistem drip, atau sistem substrat. Masih menggunakan kultur substrat, menggunakan media tanam arang sekam. Kalau Anda lihat di sini. Kalau ini disebut hidroponik tidak kira-kira? Organik. Organik. Yang lain kira-kira ini disebut apa ini sistemnya? Tadi definisinya apa? Hidroponik itu apa? Tidak menggunakan tanam, Bu. Tidak menggunakan tanam. Kalau sistem ini menggunakan tanam nggak? Bukan. Tidak ya, Bu. Jadi bisa nggak disebut hidroponik ini? Sepertinya bisa, Bu. Bisa, Bu. Betul. Sistem ini meskipun terlihat sederhana, tapi ini merupakan sistem hidroponik sebenarnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan tanam. Jadi apapun bentuknya, selama kita membudidayakan tanaman tanpa menggunakan tanam, maka ini disebut sebagai sistem hidroponik. Jadi tidak melulu kalau hidroponik itu harus pakai pipa misalnya. Atau pakai, yang trend di Indonesia kan menggunakan pipa ya. Atau menggunakan drip misalnya, menggunakan iri dan kikafes misalnya. Tidak harus seperti itu. Dan yang ini, ini adalah aeroponik sebenarnya. Aeroponik want to be sebenarnya ya. Kenapa saya bilang want to be? Karena kalau Anda lihat ukuran airnya, ini Anda lihat di gambar kanan bawah. Ini dia kira-kira berbentuk aerosol atau spray? Kalau seperti ini. Spray. Spray ya. Jadi masih berupa curah gitu ya, dicurahkan. Tidak dalam bentuk aeroponik sebenarnya. Tapi meskipun begitu, banyak orang yang mengklaim ini sebagai aeroponik. Padahal kalau misalnya berbicara mengenai aeroponik, maka ukuran butiran itu menjadi syarat. Ukuran butiran air atau larutan nutrisi itu menjadi syarat. Sistem itu bisa disebut sebagai aeroponik. Tapi kalau Anda lihat prakteknya di lapangan, ini salah satu contohnya pada saya ambil gambar ini tahun 2007. Sekitar tahun 2012 saya ambil di Lembang. Diklaim oleh, waktu itu saya sedang magang ya, melakukan magang di kebun hidroponik. Si pemilik kebun itu mengklaim bahwa ini adalah aeroponik. Sistem aeroponik. Padahal pada saat dibuka, maka sebenarnya dia tidak memenuhi standar. Untuk bisa disebut aeroponik. Kalau menurut saya ini sistem spray ponik saja. Tidak aero. Karena kalau aero, ya aerosol bentuknya. Jadi dalam bentuk kabut, ukuran airnya, butiran airnya itu jauh lebih kecil. Jadi kayak, ya aerosol itu kayak kalau sempotan apa itu. Kalau bat nyamuk misalnya ya, butirannya sangat kecil ya. Nah itu yang baru disebut sebagai aeroponik. Nah kalau di Indonesia, tantangan mengembangkan sistem aeroponik itu, sebenarnya ada di energi listriknya. Itulah kenapa. Kenapa petani atau praktisi itu mengakali, menggunakan spray ini menggunakan nozzlenya sprinkler sepertinya ya. Jadi diakali menggunakan nozzlenya sprinkler, dipasang di bagian bawah ya, di bagian daerah perakaran, sehingga si putiran air yang dipancarkan tadi, itu dapat mengenai zona perakarannya. Nah, kenapa tidak menggunakan yang ukuran yang disusulnya? Karena itu membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Semakin kecil ukuran nozzlenya, tekanannya akan semakin tinggi. Semakin tinggi tekanan, maka konstruksi listriknya juga akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan praktisi yang mengembangkan aeroponik, itu pada dasarnya sistemnya tidak berbentuk aeroponik, tapi lebih ke bentuk spray onik, kalau kita mau nyebutnya. Meskipun mereka kalau di Indonesia di luar, memang klaim bahwa itu adalah aeroponik. Tapi Anda sebagai akademisi, maka Anda tidak bisa. Kalau aero, ya aero. Aero itu butirannya jauh lebih kecil dibandingin yang enak. Jadi sudah seperti kabut kalau aero. Ini contoh aplikasi aeroponik. Kebanyakan aeroponik itu dipakai, kalau di daerah Bandung, itu untuk budidaya pemibitan penyediaan benih kentang. Tidak hanya di Bandung, sentra industri benih kentang itu ada sekitar di Pangalengan, kemudian di Berastagi, kemudian ada juga di daerah Wonosomo, untuk Jawa Tengah. itu banyak yang mengembangkan untuk penyediaan benih tomat tadi atau umbi untuk benih tomat itu menggunakan sistem aeroponik. Kenapa? Karena dirasa menghasilkan umbi yang kualitasnya dapat dijamin, tidak terkontaminasi hama atau patogen yang kebanyakan ada di tanah. Ini menjadi syaratnya. Salah satu syarat kalau kita mau menyediakan benih umbi yang tersertifikasi, benih kentang yang tersertifikasi, itu dia tidak boleh terkontaminasi patogen. Itulah kenapa menggunakan sistem aeroponik tadi. Dengan sistem aeroponik tadi, itu diharapkan mampu mengeliminir patogen yang kebanyakan ada di dalam panah. Kemudian ini, kalau ini kreasi saya sendiri, kebetulan, saya menggunakan karpet ini. Kalau Anda mau tahu, ini sebenarnya menggunakan bahan karpet. Karpet yang murah, yang tipis, yang kebanyakan ada di, kalau dulu banyak di masjid biasanya. Itu kemudian dijahit, dibuat kantong. Nah, di kantong ini diisi dengan media yang mampu mengikat air. Kemudian, untuk airnya sendiri dialirkan, di sini disikulasikan pakai tipa ini. Di bagian atasnya ada lubang penetesnya, dan semacam saya kasih drippernya gitu, sehingga nanti tetesan air itu akan mengerir lewat karpet tadi, media karpetnya tadi. itu kelihatannya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk hidroponik? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini menjadi pertanyaan penting pada saat. Kenapa sih kita harus mengembangkan budidaya tanaman secara hidroponik? Kenapa enggak budidaya yang biasa aja gitu? Toh, Indonesia itu kan tanahnya luas. Nah, ini menjadi, ada tiga hal yang menjadi tantangan sebenarnya dalam dunia pertanian. Yang pertama adalah adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dari lahan produktif untuk pertanian itu semakin tinggi ya, berubah menjadi daerah industri ataupun pemukiman. Yang tadinya lahan-lahan untuk budidaya, untuk daerah pertanian, itu berubah fungsi menjadi lahan pemukiman ataupun untuk industri. Atau untuk digunakan untuk fasilitas lainnya. Sehingga mengakibatkan tantangan penyediaan lahan yang produktif untuk penyediaan lahan-lahan. Nah, ini semakin menjadi masalah pada saat kita kaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk yang relatif sangat meningkat. Ketersediaan lahan untuk budidaya tanaman dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, ini tidak match. Nah, karena tidak match, maka kita harus mengembangkan satu teknologi yang dapat kita terapkan pada area yang kalau secara konvensional itu bahkan bisa dinyatakan tidak dapat ditanami. Kita harus bagaimana caranya kita tanami untuk menghasilkan bahan tangan yang diperlukan untuk penduduk tadi. Nah, hidroponik itu memungkinkan kita dapat melakukan budidaya di area-area yang kalau secara konvensional itu tidak dapat ditanami. Kita dapat menanam di dalam gedung. Kita dapat menanam di atap rumah misalnya atau di atap gedung. Atau menanam di pekarangan yang sudah di semen misalnya. Atau di area-area yang sudah ada puffing-nya misalnya. Nah, pada pada area-area yang secara konvensional itu tidak dapat dilakukan budidaya tanaman dengan hidroponik itu kita masih memungkinkan. Kemudian tren yang ketiga adalah meningkatkan meningkatnya konsumsi sayuran sehat. Nah, kenapa menjadi sayuran karena kalau dilihat dari kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi itu sebenarnya sayuran. Paling banyak dikonsumsi namun juga paling banyak terbuang sebenarnya ya kalau dilihat dari food waste-nya atau food loss-nya. Nah, tapi tren ke sini tren apa namanya gaya hidup ke sini makin ke sini itu makin apa namanya meningkat adanya gaya hidup sehat atau healthy lifestyle gitu ya. Dengan peningkatan gaya hidup sehat tadi itu mengharuskan tersedianya sayuran yang sehat sehat tidak tercemari oleh plastisida misalnya atau tidak diracuni ya sehingga aman untuk diponsumsi. Nah, itu ketiga hal ini memungkinkan apa namanya dapat dipenuhi dengan menggunakan sistem hidroponik tadi. Dengan kita membudidayakan tanaman secara hidroponik maka kita dapat memenuhi tantangan tiga hal dari lahan yang semakin sempit peningkatan jumlah penduduk dan juga konsumsi sayuran sehat yang semakin meningkat. Nah, kemudian keunggulannya ini sudah ada banyak lagi yang lain yang bisa diklaim berkait keunggulan hidroponik namun yang paling umum di ini kan adalah yang pertama bisa bertanam dimana saja ini yang bisa disclaimer yang paling di unggulkan dari hidroponik hidroponik kita dapat bertanam dimana saja kemudian yang kedua adalah kualitas hasil yang lebih baik dari sisi waktu panen fisik apapun nutrisinya waktu panen itu maksudnya begini dengan kita melakukan budidaya secara hidroponik itu memungkinkan kita untuk memanen lebih cepat kalau misalnya contohnya kangkung kangkung itu merupakan sayuran sejuta umat yang paling banyak dari semua kalangan dari golongan menengah ke bawah maupun golongan apa namanya high class itu permintaan terkait sayuran kangkung itu sangat tinggi oleh karena itu penyediaan atau suplai dari kangkung itu juga permintaannya sangat tinggi demandnya kalau kita lihat dari sisi pasar nah kebanyakan kalau ditanam di lahan di tanah kangkung itu umurnya sekitar 30 hari itu baru dipanen dengan kita menggunakan hidroponik itu memungkinkan untuk dipanen pada umur 10-15 hari jadi jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita tanam di lahan nah keunggulannya apa dengan kita panen muda yang pertama dari sisi nutrisinya nutrisinya itu masih sangat bagus dan dari sisi antinutrisinya antinutrisi itu adalah zat-zat yang sifatnya menjadi sebenarnya menjadi racun untuk untuk kita hampir semua tanaman itu sebenarnya memiliki antinutrisi misalnya contohnya adalah apa namanya asam oksalat misalnya atau kristal oksalat kristal oksalat itu yang menyebabkan apa namanya adanya gangguan gagal ginjal kemudian diskusi apa namanya gangguan dari kemi misalnya atau juga gangguan yang lainnya misalnya atau purin misalnya purin itu yang menyebabkan asam urat banyak yang bilang kalau purin itu menyebabkan menjadi salah satu penyebab dari penyakit asam urat dengan kita memanen lebih muda itu sebenarnya zat-zat antinutrisi tadi itu sebenarnya lebih sedikit sebenarnya kandungannya secara fisik juga lebih bagus lebih bagus itu maksudnya gini kangkung yang dipanen atau sayuran yang dipanen lebih muda itu biasanya lebih renyah tidak alat dan rasanya biasanya lebih dari sisi testinya itu lebih manis tidak pahit tidak cenderung pahit kemudian dari sisi produktivitas juga lebih tinggi dari tanaman konvensional produktivitas itu dalam hitungan hasil produksi persatuan luas kenapa karena dengan sistem hidroponik itu memungkinkan kita untuk bertanam secara bertingkat gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan kita bisa menanam pada area yang secara katikal sebenarnya kalau di lahan bisa dibayangin itu berapa meter persegi dengan ditanam secara bertingkat ini kita bisa memperoleh hasil persatuan luas yang lebih tinggi kemudian lebih hemat air dan pupuk ini juga beberapa hasil penelitian yang kami lakukan di lab hidroponik menunjukkan bahwa penggunaan sistem hidroponik itu mampu menekan penggunaan air jauh lebih jadi sangat sedikit air yang terbuang dan yang terakhir ini yang tidak kalah penting adalah harga jual produk yang lebih tinggi untuk hidroponik sudah banyak kombinatnya harganya lebih tinggi Anda bisa cek di pasaran misalnya atau di supermarket misalnya sayuran yang dibudidayakan secara hidroponik itu misalnya harganya lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran biasa itu kemudian kalau kita lihat dari sisi sejarah kalau Anda mau belajar hidroponik maka kita juga harus tahu sejarah dulunya Anda bisa lihat dari diagram ini menunjukkan bahwa sebenarnya hidroponik itu bukan ilmu baru sebenarnya itu justru malah ilmu lama kalau orang Sunda bilang itu ilmu buhun ilmu kuno dulu dari tahun 600 sebelum masehi itu sudah dibudidayakan tanaman tanaman secara hidroponik ini dibuktikan dari adanya situs taman gantung Babylonia dan juga taman terapung untuk suku Aztec taman terapung taman terapung ini kalau Anda cek di googling ada namanya istilahnya cinampas cinampas itu sebenarnya proses membudidayakan sayuran atau tanaman yang lain pada daerah yang berair sebenarnya jadi Anda bisa lihat di gambar ini gambar yang di atasnya ini ini merupakan satu proses budidaya pada daerah yang berair dikembangkan oleh suku Aztec Indian media tanam yang digunakan itu dia berasal dari dia tumpukin dari apa namanya biomass dari kayu-kayuan dari di bawahnya dikasih kayu kemudian daun dilapis-dilapis sampai kemudian diberikan bahan organik nah di paling atasnya itulah baru kemudian dilakukan budidaya tanaman jadi ini masih apa namanya masih ada sampai sekarang jenis nampas kemudian secara ilmiah sistem hidroponik itu juga mulai diteliti dari mulai dari tahun 1600-an oleh Van Helmen dan Woodward yang meneliti konsep silas culture jadi dari tahun 1600-an ini Helmen dan Woodward itu meneliti konsep budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah jadi dia menggunakan air saja pada saat itu dipeliti kemudian apa bukan hanya air dia menggunakan media yang bukan tanah sifatnya kemudian baru tahun 1800-an juga sama dilakukan penelitian yang disebut dengan konsep nutriculture nutriculture itu konsep budidaya tanaman dengan menggunakan larutan nutrisi jadi seperti DFT NFT itu sebenarnya kalau dulu namanya nutriculture yang dilakukan penelitian ini dilakukan oleh Sat Anilod pada budidaya tanaman komar dan baru dikenalkan sebagai nama hidroponik itu oleh Jerike sekitar tahun 1930-1946 jadi konsep soilless culture tadi baru diberi dengan nama hidroponik kalau sebelumnya di 1800-an itu namanya nutriculture baru kemudian Jerike ini mengenalkan sistem yang disebut nama hidroponik dan itu masih bertahan sampai sekarang makanya disebutkan kalau Bapak hidroponik dunia itu WF Jerike ini yang menggunakan budidaya tanaman tomat kalau tidak salah jadi tanaman tomat dikembangkan dengan tanpa tanah kalau di Indonesia sendiri hidroponik itu baru masuk sekitar tahun 1982 ini maksudnya secara komersial dikembangkan secara komersial kalau secara riset sebenarnya sudah diteliti jauh hari sebelum Boksadino itu mengenalkan hidroponik secara komersial dengan membuka kebun hidroponik seluas 2,5 hektare di daerah Parung kemudian untuk kalau penelitian saat ini dari tahun 1990 hingga ke sini penelitian hidroponik juga banyak dikembangkan untuk apa namanya budidaya tanaman di luar angkasa terkini sebenarnya meskipun begitu pengembangan riset terkait hidroponik itu juga banyak saat ini pun masih masih sangat berkembang dari sisi model metode nutrisi ataupun apa namanya sistem vertigasinya model-model sistem vertigasinya itu sangat sangat berkembang intinya sebenarnya bagaimana kita semakin meningkatkan efisiensi dari sisi efisiensi air nutrisi dan juga bahkan efisiensi energi jadi pengembangan riset hidroponik ke sini itu lebih banyak diarahkan tadi ke arah efisiensinya bagaimana kita menekan penggunaan air nutrisi maupun energi namun dapat memberikan hasil yang maksimal itu terkait sejarah hidroponik selebihnya mungkin Anda dapat membaca peterangan yang lain ini tentang hanging garden atau taman gantung di mobilnya ilustrasinya kemudian cinampas dari astek ini periode dapat Anda baca di apa namanya di materi yang nanti akan saya bagikan di dalam sepada dikti ini nanti akan saya inginkan sampai di sini barangkali kita lebih kita masih punya waktu cukup panjang barangkali kita mulai dengan diskusi ada yang mau didiskusikan barangkali terkait konsep hidroponik apa sih harapan Anda ikut kuliah ini barangkali dari yang dari non-unpat dulu misalnya kita mulai dari ITB mahasiswa mahasiswa ITB mahasiswa ITB tadi siapa Aulia boleh bertanya Bu oke boleh Anas perkenalkan saya Anas wariski dari PFF dan Jambi Bu dari Jambi kebetulan mengambil teknik pertanyaan juga disini kami mau tanya mengenai apa sih spesifiknya dari bedanya hidroponik menggunakan air dengan hidroponik yang ada tanahnya mungkin kayak apa ya boleh oke apa bedanya kalau menggunakan air atau menggunakan tanah pada dasarnya sebenarnya tidak ada bedanya jadi sorry menggunakan tanah atau menggunakan media lain media tanah kan bisa yang kayak di pipa itu kan bisa diberi kayak sedikit tanah sedikit kandungan hara dari tanah mungkin bedanya hidroponiknya di mana oke dengan tanah ya pada dasarnya tantangan kalau dari sisi hasil kalau dari sisi hasil bisa jadi kalau misalnya kita melakukan budidaya secara konvensional di tanah kalau misalnya diterapkan dengan sistem apa yang baik dengan tata laksana atau tata tanah yang baik dapat juga menghasilkan yang cukup bagus ya kualitasnya namun begitu untuk beberapa lokasi sebenarnya kadang kita tidak bisa melakukan budidaya tanaman di tanah contohnya misalnya ya di daerah perkotaan kan ketersediaan lahannya sangat minim atau kalau yang non perkotaan misalnya di daerah yang tanahnya itu relatif masam misalnya relatif masam atau mungkin yang lain misalnya daerah yang berawak atau bergabut misalnya itu kita tetap bisa menanam dengan menggunakan prinsip hidroponik tadi untuk daerah yang relatif masam tanah yang relatif masam barangkali untuk banyak tanaman sayuran misalnya itu sangat sulit untuk dikembangkan dengan baik dan kenapa kita menggunakan hidroponik tidak menggunakan tanah dengan hidroponik itu memungkinkan kita untuk mengontrol nutrisinya sebenarnya kalau di tanah kita akan sulit mengontrol ketersediaan nutrisinya jadi berapa sih yang diperlukan kurangnya berapa itu kalau secara hidroponik itu kita bisa benar-benar mengontrol kebutuhan ataupun penyediaan nutrisinya full kita kata dan yang lain sebenarnya kalau di tanah di daya tanah itu banyak juga yang mengatakan kalau di tanah patogennya itu biasanya ada patogen di tanah itu cukup banyak dan memiliki resiko namun itu kembali terkait tata tanam yang tadi yang dia lakukan dan kalau dari sisi milenial dari sisi demografi penduduk Indonesia kenapa hidroponik saya tanya Anda kan masuk generasi milenial Anda lebih senang nanam di tempat yang bersih atau di lahan Anas gimana kalau menurut kami kalau dari lokasi kalau di desa masih banyak kemungkinan bisa dibuat seperti ruang terbuka untuk melakukan hidroponik tapi yang kami tanyakan tambah lagi pertanyaan soalnya kami melakukan pengambilan kepada desa kami tidak menggunakan airnya dalam hidroponik kami menggunakan tanah tapi melalui pipa pipa pipanya diisi tanah pipanya diisi tanah kemungkinan yang kami bingungkan kan kalau hidroponik kan kata dosen kami itu tidak gimana dalam nilai kesehatan tidak baik juga untuk kesehatan tubuh terkait isu itu ya isu kimia gitu ya betul enggak iya bu oke dari sisi kesehatan saya menyoroti dari yang apa sudah saya teliti kebetulan tahun dari tahun 2018 saya agak berkonsentrasi di terkait nutrisi dan antinutrisi dari sayuran hidroponik pada dasarnya saya pernah melakukan riset membandingkan antara sayuran bayam kebetulan yang sudah saya amati itu bayam bayam yang ditanam di tanah secara organik dengan bayam yang ditanam di hidroponik secara hidroponik maka saya menggunakan pupuk abemix yang saya pakai nah tapi sebelum saya menceritakan tadi terkait antinutrisi ataupun nutrisinya sebelumnya perlu diluruskan terkait organik atau kimia gitu ya pada dasarnya tanaman itu memerlukan unsur kimia yang diambil yang diambil tanaman itu bukan organik bukan komposnya kalau misalnya menggunakan organik itu misalnya anda menggunakan pupuk kompos misalnya atau menggunakan pupuk kandang makanya yang diambil itu kan sebenarnya bukan komposnya atau pupuk kandangnya tapi tetap nitrogennya kalsiumnya fosfornya kaliumnya itu yang unsur-unsur kimia itulah yang diserap oleh tanaman karena tanaman tidak mengenal bahan organik yang dikenal oleh tanaman adalah zat-zat kimia tadi unsur kimia tadi nah dari mana itu diperoleh dari ekstraksi bahan organik yang ada bahan organik dan mineral tanaman yang ada di tanaman itu diekstraksi oleh bakteri sehingga tersedia dalam bentuk unsur kimia yang dapat diserap oleh tanaman kalau bagaimana tanaman itu menyerap maka dia harus ada air pada saat unsur hara itu atau unsur-unsur kimia yang ada di dalam tanah tadi berikatan dengan air atau dia dalam kondisi larut sebenarnya itu baru dia akan diserap oleh akar tanaman dan masuk ke badan tanaman jadi proses penyerapan nutrisi itu sebenarnya bersamaan dengan proses penyerapan air artinya disini nutrisi atau pupuk yang diperlukan oleh tanaman itu sebenarnya pupuk kimia mau dari pupuk organik mau apa itu sebenarnya zat kimia yang diakit apa keunggulan kompos atau pupuk organik itu sebenarnya istilahnya bukan plant nutrition tapi kompos ataupun bahan organik ataupun pupuk kandang itu disebutnya sebagai soil nutrition jadi nutrisi untuk tanah bukan nutrisi untuk tanaman jadi bahan organik tadi dia akan memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah itu kemudian dengan adanya bakteri yang ada di dalam tanah dari bahan organik tadi dia akan di ekstra di dekomposisikan di dekomposisikan sehingga terdapat tersedia oleh atau dapat diserap oleh tanaman itu kembali disitu nah pada pertemuan yang akan datang nanti saya akan menampilkan apa sih bedanya soil nutrition dan plant nutrition kenapa kita memberikan pupuk kimia atau AB mix yang beredar di pasaran kan istilahnya AB mix kenapa kita menggunakan pupuk AB mix kok gak pupuk organik karena sebenarnya yang diperlukan itu anda seperti anda makan manusia makan bahan mentahnya kalau belum diolah itu kan kalau nasi berupa nasi berupa gabah setelah diolah dimasak baru berubah menjadi nasi nah setelah jadi nasi kan baru kita makan kita kan gak makan gabahnya kita gak makan gabahnya kita makan nasinya jadi itulah analoginya sebenarnya pada saat kita memberikan pupuk kimia yang kita berikan itu nasinya sudah siap dimakan sudah siap diserah nah kalau terkait dengan kesehatan terkait masalah dengan kesehatan isunya nih kalau kimia gak bagus untuk tanaman kesehatan tolong dipedakan antara nutrisi dan juga pesticida kalau pesticida tentu dia bersifat racun mau dia organik mau dia dari kimia pada dasarnya dia bersifat racun anda mau apa namanya misalnya menggunakan membunuh hama pakai tumbukan daun apa misalnya zat aktif dari daun-daunan yang kita pakai itu sebenarnya bersifat racun juga sebenarnya untuk manusia maka perlakuannya itu sama sebenarnya tapi kalau menggunakan pupuk kimia yang sintetik itu biasanya ada logam berat yang 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 dibawa gitu untuk meng untuk apa namanya untuk mengkatalisasi bahan kimia tadi misalnya untuk pesticida itu misalnya mengandung logam berat nah logam berat itulah yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia itu makanya kalau misalnya dikasih pupuk kimia sebenarnya gak masalah untuk tanaman untuk manusia itu tidak masalah tapi kalau dikasih pesticida nah itu baru masalah sifatnya racun harus ada perlakuan pencucian dan sebagainya nah kalau kaitannya dengan hasil yang saya teliti antara sayuran hidroponik VS saruran organik pada saat diteliti terbukti bahwa sayuran hidroponik yang saya pakai yang saya kasih dengan pupuk ardenix itu menunjukkan hasil nutrisi kandungan nutrisi yang sangat tinggi nutrisinya sangat tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran organik jadi misalnya nutrisinya itu misalnya terkait vitaminnya atau terkait kandungan mineral yang diperlukan oleh tubuh itu sangat tinggi jauh lebih tinggi nah bagaimana dengan antinutrisinya ini sayangnya ini masalahnya antinutrisinya juga sama jadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang organik oleh karena itu kalau dari sisi fakta terkait nutrisi dan antinutrisi yang diperlukan pemahaman yang diperlukan oleh kita selaku konsumen adalah yang pertama bagaimana kita menangani sayurannya kalau misalnya sayuran bayam misalnya dia mengandung kalsium oksalat yang sangat tinggi kristal oksalatnya sangat tinggi kalau sangat tinggi maka dia punya berpotensi jadi masalah di ginjal yang punya sakit ginjal atau gagal ginjal itu bisa jadi global atau masalah artinya di situ yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memperlakukan sayuran tadi sebagaimana diketahui asam oksalat itu dia sifatnya luruh pada air jadi kalau Anda memakan kita mengkonsumsi sayuran maka jangan sayuran mentah yang dikonsumsi adalah sayuran yang sudah dimasak sayuran yang sudah dimasak itu menghasilkan dapat mengurangi proses pemasakan itu dapat mengurangi kandungan asam oksalat yang ada pada sayuran sehingga mengandungi kadar anti-nutrisi jadi kalau dibilang sehat tidak sehat sehat nutrisinya tinggi kalau dibilang tidak sehat mungkin kalau kita mengkonsumsinya dengan cara yang salah dengan takaran yang salah maka bisa jadi tidak sehat itu barangkali Anas yang lainnya saya mungkin boleh Magga Megawati baik perkenalkan nama saya Megawati dari Universitas Negeri Makassar jadi pertanyaan saya itu mengenai penyerapan nutrisi pada tanaman yang mana lebih efektif penyerapannya apakah menggunakan media air atau menggunakan media tanam lain tanam lain seperti yang tadi Ibu menggunakan karpet mungkin itu oke ini tergantung dari sifat fisik media penyerapan nutrisi itu dia dipengaruhi oleh derajat keasaman jadi nutrisi tanaman nutrisi yang diberikan pupuk yang diberikan itu sangat dipengaruhi oleh derajat keasaman menggunakan media ataupun menggunakan air selama derajat keasamannya itu pada rentang yang disarankan atau rentang yang apa yang dapat tersedia oleh tanaman itu angkanya di sekitar pH 5,5 sampai 6,5 selama dia berada pada pH itu maka dapat diserap secara maksimal oleh tanaman jadi pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh medianya tapi media itu tapi media itu dapat mempengaruhi beberapa jenis media dapat mempengaruhi karakter tadi karakter pH sama karakter KTK kapasitas tukar karakter pada saat KTK ataupun pH ini tidak sesuai dengan range yang diperlukan oleh tanaman maka dia dapat mempengaruhi bukan tidak ada tapi tidak bisa diserap oleh tanaman jadi nutrisinya itu masih ada di dalam air ataupun di medianya tadi itu masih ada atau di zona perarahnya itu masih ada banyak tersedia tapi tidak dapat diserap oleh tanaman kemudian yang kedua ada juga media tanam yang dia sifatnya mengikat unsur hara tertentu contohnya adalah kokopit Anda tahu kokopit negawati tidak ibu tidak ya kokopit itu adalah serbuk dari sabut kelapa dari kulit kelapa itu dia dihancurkan sampai menjadi serbuk nah serbuk kokopit ini dia memiliki sifat mengikat kalsium dan magnesium sebenarnya artinya kalau Anda mau menggunakan kokopit kalau di beberapa wilayah media tanam itu biasanya menggunakan kokopit banyak yang menggunakan kokopit dibandingkan dengan menggunakan media tanam yang lain nah kalau Anda menggunakan kokopit kalau Anda tidak lakukan treatment terlebih dahulu terhadap media tadi kokopit maka itu dapat mempengaruhi ketersediaan kalsium dan magnesium karena kokopit ini dia sifatnya mengikat jadi dia akan mengikat kalsium dan magnesium diikat diserap dan tidak dilepaskan secara mudah jadi dia akan dilepaskannya berlahan-lahan sehingga beberapa tanaman yang menggunakan media tanam kokopit itu seringkali menunjukkan gejala atau tanda-tanda kekurangan kalsium atau magnesium contohnya kalau di tomat tomat itu menunjukkan salah satunya ada kehitaman di ujungnya yang ada namanya blossom and root itu salah satu gejala sebenarnya bahwa dia kekurangan kalsium jadi mana media tanam yang baik media tanam yang baik itu sebenarnya yang sifatnya tadi dia inert tidak mempengaruhi larutan nutrisi inert jadi tidak memberikan pengaruh apapun dan kebanyakan itu dipenuhi oleh media tanam yang sifatnya unorganis jadi batu batu batak hidroton krokul itu sifatnya unorganis dan kalau kalau namanya media tanam pada dasarnya itu tidak tidak menjadi syarat tumbuh syarat tumbuh tanaman itu tidak media tanam itu hanya sebagai penopang tumbuhnya akar jadi tempat memegang akar pada dasarnya dia tidak mempengaruhi karena faktor yang paling utama yang diperlukan tanaman untuk tubuh itu hanya ada empat cahaya air nutrisi oksigen oksigen dan CO2 itu saja yang diperlukan artinya kalau Anda tidak ada media tidak ada tidak menggunakan media substrat maksudnya ya di sini ya tidak masalah selama tadi kalau untuk tanaman tertentu tomat kalau di air bisa dia pakai DFT bisa tomat dibudidayakan secara DFT nanti kita akan bisa lihat beberapa jenis tanaman yang bisa dibudidayakan secara DFT melon tomat itu banyak yang dibudidayakan secara sudah mulai dikembangkan tidak harus secara substrat namun dia perlu penopang makanya ada tali ajir tali tali untuk monopan tanaman itu agar tetap tumbuh tegang itu barangkali megawati yang lainnya kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi enggak barangkali ada harapan tertentu yang ingin dipelajari dari kuliah ini ibu saya mau bertanya saya dari ITB ibu mau nanya ada enggak jenis karakter jenis tanaman tertentu yang bisa dijadikan hidrotonik atau khusus famili tanaman apa apa gimana tanaman tertentu jenis karakter tanaman tertentu yang bisa dibikin yang bisa dijadikan tanaman hidrotonik tanaman apa yang bisa dibudidayakan secara hidrotonik pada dasarnya semua tanaman itu bisa semua tanaman bisa maksud saya mangga secara hidrotonik bisa enggak bisa saya pernah lihat di Malaysia itu ada mengembangkan tanaman mangga dengan menggunakan pot di pot besar dan diberikan nutrisi adenis artinya pada dasarnya sebenarnya semua tanaman itu bisa dibudidayakan dengan hidrotonik tapi tergantung dari karakternya misalnya kalau tanaman buah misalnya tanaman buah maka Anda harus paham betul sifat tanamannya kalau tanaman buah dia perlu pengikat agar dia bisa tegak misalnya pohon mangga tadi mangga itu dia perlu pengikat maka kalau yang beberapa tanaman dia harus menggunakan substrat substrat itu fungsinya untuk pengikat mengikat tempat akar itu mengikat agar tanaman itu dapat berdiri secara tegak kemudian bunga-bungaan bisa enggak secara hidrotonik bisa secara hidrotonik banyak yang mengembangkan industri bunga potong dengan menggunakan sistem hidrotonik kalau Anda lihat di luar di Eropa itu ada kursus khusus yang terkait budidaya tanaman untuk bunga potong itu ada kemudian yang buah-buahan juga bisa buah-buahan yang paling banyak itu stroberi melon semangka itu paling banyak dibudidayakan secara hidrotonik kalau dengan buah-buahan yang pohon sifatnya pohon tumbuh tegak itu memang relatif jarang kenapa? karena dia akan terus tumbuh besar kalau karena dia terus tumbuh besar maka kalau Anda bisa bayangkan kalau Anda membudayakan durian misalnya secara hidrotonik maka dia makin lama makin lama dia akan terus tumbuh besar sehingga perlu wadah atau media yang cukup banyak sehingga untuk beberapa tanaman buah itu tetap menggunakan apa namanya di tanah atau menggunakan kombinasi kombinasinya dengan sistem istilahnya potilage jadi kita gali tanah kemudian kita beri media khusus tertentu disitu baru kemudian diberi nutrisinya menggunakan itu ada kemudian kalau sayuran hampir semua sayuran bisa dibudidayakan secara hidrotonik jadi sebenarnya tidak tidak ada pantangan misalnya tanaman apa yang tidak bisa secara hidrotonik hampir semuanya bisa tinggal bagaimana kita memanage itu dikunci karena kenapa karena belum semua tanaman sudah diketahui berapa sih kebutuhan nutrisinya riset yang ada terkait hidrotonik itu masih terbatas pada tanaman tanaman tertentu sayuran daun misalnya sayuran daun relatif sudah banyak yang merekomendasikan kebutuhan nutrisinya kemudian untuk buah tomat cabai fabrika yang kayak gitu juga sudah banyak yang melakukan riset terkait kebutuhan nutrisinya jadi kuncinya sebenarnya kalau Anda mau memudidayakan hidrotonik ada di nutrisinya selama kita tahu takaran nutrisinya maka kita bisa mengembangkan tanaman apapun itu barangkali Amira terjawab terima kasih enggak nih barangkali nanti bisa dikembangkan di ITV kita tanam bikin kebun mangga tabu lampot gitu ya secara hidroponik yang lain barangkali aku izin bertanya aku dari UNFAD ini aku mau nanya kalau tips dan trik dan apa yang perlu diperhatikan kalau mau buat hidroponik di rumah kan tadi ibu udah pernah ya bikin hidroponik di rumah tipsnya empat kunci tadi harus dipenuhi cahaya nutrisi air O2 dan CO2 itu harus dipenuhi kalau O2 dan CO2 itu relatif tersedia secara alami tidak tidak apa namanya tidak kita support sebenarnya Allah sudah memberikan oksigen maupun karbon dioksida tapi pada tempat tertentu kalau indoor biasanya kalau di indoor maka kita perlu menambahkan oksigen dan CO2 biasanya ada boosting CO2 disitu tapi kalau secara yang di Indonesia ya jarang sebenarnya ada perlakuan CO2 kemudian cahaya itu wajib karena tanaman kalau tidak ada cahaya dia tidak bisa tumbuh bisa tumbuh enggak bisa tapi dia akan terjadi etiolasi dan sebagainya jadi tidak dapat tumbuh dengan baik kalau tidak ada cahaya kenapa karena cahaya itulah dari cahaya itulah tanaman itu bisa memperoleh energi untuk melakukan proses fotosintesis anda kan tahu ya kalau proses fotosintesis itu merupakan syarat atau merupakan proses yang memungkinkan tanaman untuk memproduksi nutrisi untuk dirinya sendiri fotosintesis itu kan dapurnya sebenarnya dapur untuk mengolah dari unsur hara atau mineral yang dari tanah tadi atau dari media tadi diolah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman jadi kalau tidak ada cahaya tidak bisa kalau tidak ada air sama dengan manusia tidak ada air kemudian kalau tidak ada nutrisi sama nutrisi itu kan ibaratnya makanannya kalau manusia kan ada makanan pokok ada makanan tambahan sama nutrisi juga sama ada makro mikro makro itu pokoknya mikro itu tambahannya maksudnya mikro itu sedikit diperlukan tapi esensial contohnya kalau seperti analoginya seperti anda kalau makan tidak pakai garam enak kira-kira tidak pakai garam enak tidak masak tidak pakai garam tidak enak kalau kebanyakan enak tidak 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 itu yang disebut dengan nutrisi mikro jadi kita pelajari di pertemuan khusus terkait nutrisi ibu berbicara tentang cahaya yang berpengaruh banyak untuk manamannya berarti secara tidak langsung hidroponik itu lebih baik dilakukan di outdoor ya ibu atau bagaimana ya Allah sudah memberikan cahaya yang berlimpah untuk Indonesia harus dimanfaatkan kecuali anda punya lebih dana lebih uang boleh anda tanam di dalam ruangan pakai cahaya buatan baik terima kasih ibu tadi ada yang angkat tangan Safiq Abiyo iya ibu mau nanya ibu kalau dalam pemberian nutrisi pada hidroponik ibu kan kalau yang kita tahu kan kalau penanaman secara konvensional pada tanah akan ada tanah itu akan jadi rusak ibu ya kalau misalnya diberi nutrisi secara terus menerus atau dalam jumlah berlebih ibu nah pertanyaan saya kalau misalnya di hidroponik ibu apakah ada suatu kondisi tertentu dimana air itu sudah mengalami tingkat kejenuhan terhadap nutrisi itu ibu oke ini pertanyaan yang bagus pertanyaan yang sangat bagus yang pertama terkait pupuk kimia pada tanah saya jawab dulu sebenarnya bukan salah unsur hara kimianya kalau pada tanah jadi tanah itu menjadi rusak disclaimer nya tanah menjadi rusak karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada dasarnya tidak melulu pupuknya nutrisi untuk tanamannya tidak tapi perlu Anda ketahui biasanya kan kalau pupuk kimia itu apa NPK dikasih NPK banyak-banyak sehingga tanahnya jadi padat jadi panas disclaimer yang terjadi di lapangan seperti itu kenapa kalau dikasih NPK itu menjadi padat karena NPK itu tidak 100% berisi nutrisi tidak 100% dia berisi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman ada pengikatnya nah pengikat itulah yang sifatnya merusak tanah apa pengikat untuk nutrisinya kalau pada NPK ya ada mineralnya dari ada ada apa namanya biasanya ada yang menggunakan zeolit ada yang menggunakan banyak mineral yang bisa dipakai kemudian dia diisi si mineral tadi diisi dengan pupuk yang diperlukan baru kemudian diberikan kalau kalau diserapkan secara berlebihan ke tanaman pupuknya diambil oleh tanaman haraknya tadi diambil oleh tanaman yang tertinggal di tanah apanya mineralnya itulah kenapa tanah menjadi padat karena kandungan mineralnya menjadi tinggi kalau misalnya terkait hidroponik apa sih pupuk ademis pupuk ademis itu sebenarnya dia nutrisinya jadi biangnya istilahnya intinya sebenarnya salah satu syarat untuk membuat pupuk nutrisi yang bagus untuk hidroponik adalah kelarutan yang sempurna jadi itu syarat kalau misalnya dia tidak larut sempurna maka dia akan jadi masalah jadi pada saat kita akan meracik nutrisi kita harus memilih produk-produk yang larut secara sempurna oleh air kalau dia larut secara sempurna pada jasanya dia tidak memiliki sifat merusak di tanah itu tidak jadi kalau abemix bisa tidak diaplikasikan di tanah bisa tapi takarannya tentunya karena di tanah sudah ada pupuknya jadi tidak sebanyak kalau menggunakan apakah dia merusak tanah pada dasarnya tidak kenapa karena sifatnya dia kan larut secara sempurna jadi tidak tidak ada masalah sebenarnya yang yang kedua tingkat kejenuhan betul tingkat kejenuhan larutan nutrisi beberapa penelitian yang dilakukan itu menunjukkan bahwa nutrisi itu akan kualitasnya turun kualitasnya turun kalau dia umurnya lebih dari 7 hari ada beberapa riset menyatakan sehingga kalau Anda mau memanage mengatur pemberian air untuk nutrisi untuk hidroponik jangan sampai lebih dari 7 hari maksudnya apa kalau Anda mau ngasih hidroponik silahkan kalau mau jangan lupa untuk mengisi absensi kalau misalnya apa namanya tadi lebih dari 7 hari tadi biasanya unsur-unsur hara yang ada itu dia akan berikatan sehingga membentuk endapan karena dia membentuk endapan maka tidak dapat diserot oleh tanaman kemudian kunci jadi apa yang harus kita lakukan sebagai pekebun atau sebagai praktisi pada saat Anda meracik nutrisi umurnya jangan lebih dari 7 hari jadi usahakan kurang dari 7 hari itu sudah habis jadi kita harus bikin lagi itu barangkali Safi baik terima kasih yang lainnya masih ada 5 menit lagi ibu ijem bertanya yang tadi kakak ibu untuk pencahayaan kan misalnya outdoor untuk mungkin seperti LED kayak gitu lampu LED ada gak karakteristik tertentu untuk lampunya sendiri soalnya kan ada juga yang pakai berwarna-warna berbeda oke ini kuncinya terkait cahaya sayuran itu warnanya hijau kebanyakan daun itu warnanya hijau kenapa hijau karena dia menyerap memantulkan warna hijau jadi kalau warna itu ada red green dan blue RGB red green and blue itu kalau warna nah merah dan biru itu kenapa kalau kita melihat warnanya hijau sayuran atau daun itu warnanya hijau karena tanaman itu pada dasarnya dia menyerap warna gelombang warna yang merah dan biru yang hijau dipantulkan sehingga kalau tampak di mata kita jadinya hijau itu nah artinya disini pada saat kita menggunakan LED atau cahaya buatan maka kita harus memperhitungkan tadi panjang gelombang kalau warna itu kan kaitannya dengan panjang gelombang jadi panjang gelombang yang harus yang harus dipenuhi kebanyakan antara 600 sampai 800 apa namanya nanometer kok nanometer satuan yang lebih kecil lagi mikro bukan mikro saya sampai lupa jadi dengan panjang gelombang tadi itu biasanya ada di warna merah dan biru sehingga kalau pekebut hidroponik yang menggunakan cahaya buatan kebanyakan menggunakan lampu LED yang berwarna merah dan biru apa boleh menggunakan neon gitu ya warnanya ada juga yang menggunakan dan ya katanya cukup bagus oke Gina oh iya bu baik terima kasih bu yang lainnya masih ada dua menit lagi kalau tidak ada barangkali saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini untuk materi powerpointnya tadi akan saya share di sepada dikti dan begitu juga dengan rekaman pertemuan hari ini untuk minggu depan empat pertemuan ke depan kelihatannya yang akan masuk adalah prover pilihan dulu jadi nanti saya akan mendampingi beliau untuk mengajar namun yang mengajar adalah prover pilihan itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini saya harap dari pertemuan pertama ini menjadikan Anda lebih semangat di dalam belajar tentang ilmu hidroponik karena sebenarnya ini ilmu yang sangat berguna sebenarnya ya mahasiswa teknik pertanian ataupun agrotech itu saya rasa sangat erat kaitannya dengan menyediakan sumber bahan untuk penduduk Indonesia ataupun penduduk dunia dan di tengah tantangan tadi ketiga tantangan tadi itu menjadi satu peluang bagus sebenarnya untuk ke depan dikembangkan jadi banyak sebenarnya pohon industri hidroponik yang dapat dipulik atau ditekuni dan bisa menjadi sumber pendapatan Anda ke depan barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini saya ajukan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh